Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya RogenMD hari ini saya mau lanjutkan video kita tentang Gopay dan kita mau upgrade akun Gopay kita ke Gopay plus jadi gunanya itu adalah bisa transfer bank dengan Afghanistan kirim-kirim sesama Gopay dan selimit saldo lebih tinggi bisa jadi 20 juta perbulannya Oke kita perlu pertama adalah foto KTP kita kita coba ambil foto KTP tapi pastinya nanti bakal ketemu berapa kali error ya teman-teman jadi kita sekalian nunjukkan error-error yang terjadi kalau kita coba untuk upgrade ke Gopay plus ke kita foto dulu dengan pencahayaan yang yang tidak cukup apakah berhasil kemudian kita selfie juga setelah foto KTP kita coba foto selfie-nya dulu agak-agak ini aja ringan enggak bagus Oke kita juga coba untuk foto selfie dengan latar yang campur dan juga pencahayaan yang kurang ya Apakah berhasil dengan cara seperti ini Oke ini cahayanya nggak bagus ya pencahayaan juga latar belakang juga jumper gitu Oke selesai lagi di upload dokumen lagi di upload katanya Oke kita tunggu apakah berhasil atau tidak Oke ini antara jaringan atau memang gagal sih ya Iya ada sedikit masalah Oke ternyata gagal teman-teman jadi foto ID dan selfie kamu tidak sesuai ketentuan foto kartu ID selfie Oke kita coba sekali lagi eh kita ambil foto GTP nya kali ini dengan latar dan pencahayaan yang lebih baik kemudian selfie juga kita cari background yang putih rambut masih acak-acakan dokumen lagi di upload tunggu apakah berhasil enggak berhasil upgrade upgrade ke gopay plus enggak berhasil teman ketentu ID dan selfie tidak sesuai ketentuan harus diambil secara langsung pakai kamera HP mau ya padahal memang pakai kamera HP ini ya dan langsung ya kita coba sekali lagi dengan eh prepare sebaik-baiknya Oke kita coba ya sekali lagi kita ambil foto KTP dengan benar-benar sesuai dengan frame yang disediakan dan kita coba pakai tangan kali ini ini pegang aja gue seletak di lantai Oke kemudian kita selfie dengan rambut agak sedikit diatur dan eh pencahayaan baik background yang kalau bisa sih satu warna ya seperti putih misalnya oke oke dokumen lagi di upload kita coba tunggu hasilnya berhasil upload dokumen kami akan langsung memproses dokumen memohon tunggu dokumenmu lagi di periksa berhasil upgrade Oke kita udah berhasil upgrade ke gopay plus teman-teman jadi dengan tiga kali item eh tiga kali percobaan kita berhasil sekarang saya langsung mau coba aja transfer ke tes transfer ke salah satu bank yang saya gunakan bank syariah BSI kita coba transfer sekitar 100 ribu aja ya teman-teman mau tes transfernya aja apakah sudah word atau belum masukkan nomor rekening kita setelah masukkan bank yang kita gunakan Oke kalau sudah kita verifikasi nomor rekening kita kita klik verifikasi gagal eh ternyata kembali kebalik Oke verifikasi ke keluar nomor rekening yang akan kita kirim masukkan nominalnya kita kirim kemudian masukkan pin dari gopay kita yang udah kita set sebelumnya Oke sepertinya sih berhasil ya cuman sekian seperti sekian enggak sampai satu menit sih prosesnya langsung berhasil kita refresh Oke selesai statusnya sudah selesai teman-teman Oke saldo kita udah terpotong 100.000 Oke harusnya kita sekalian perifikasi email tapi nanti aja Oke harusnya sini udah bisa kita gunakan dengan baik kita sekali mau coba untuk cek harga pulsanya disini ya teman-teman untuk tekomsel ini seperti yang kita udah buat videonya sebelumnya ya masih bisa kita gunakan untuk jual beli harganya masuk kemudian untuk harpa harga pulsa m3 eh kita cek dulu harga pulsa m3 nya Oke 5000 6000 10.000 11.400 ya lumayan sedikit lebih mahal ya untuk yang 10.000 tapi yang 12.000 20.000 itu murah teman-teman jadi ya bisa sih jadi alternatif kita coba yang XL 5000 6000 10.000 11.150 15.000 masih ada promo yang 9900 teman-teman jadi sepertinya sih ini promo yang 15.000 itu bisa kita gunakan untuk berbagai macam operator jadi kalau tekomsel jatah kita sekali XL jatah kita sekali seperti sih seperti itu Oke ini eh 3 Oke itu aja sampai jumpa di video kita selanjutnya bye bye Assalamualaikum